Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma disini di Kidzare Project Oke guys, bagi kalian yang mau top up tapi bingung cara top upnya, gue jadi ngebuka jasa untuk top up ya guys Caranya gimana, caranya gampang banget tinggal DM ke Instagram gue Tanya-tanya aja gak apa-apa, hadanya berapa, gimana pun gak masalah Dan untuk kalian yang belum pernah top up Dan kalau kalian mau top up yang seperti ini Kalian bisa DM ke Instagram gue guys Ini bener-bener bisa, kalian dapet kupon 5 summon Jadi DM aja, nanti kita bakal diskusi untuk harganya Halo guys, hari ini kita bakal bahas tentang 5 top Pokemon, Pokemon SR ya guys ya 5 top Pokemon SR, karena besok gue bakal bikin akun baru Gak sih, besok sih, hari ini gue bakal bikin akun baru Jadi kita bakal bahas 5 top Pokemon SR di Pokemon World Oke guys, yang top ke 5 Dia adalah Snorlax guys Kenapa Snorlax masuk top 5? Karena memang di stunnya itu yang sangat bagus Skillnya ngeheal Apalagi ditaruh di posisi ke 5 atau ke 6 Dia bisa nyetun sebanyak 2 kali guys Ini Snorlax adalah Pokemon yang sangat bagus untuk stuner Dan juga HPnya yang tebal Serta DMG nya Sake guys Ini dia sangat cocok ditaruh di posisi ke 5 Ataupun di posisi ke 6 Untuk health item, karena dia memang Pokemon early Jadi Pokemon health itemnya seadanya aja Kayak misalnya Degel Scale, Electrizer, atau Cell Battery Ini adalah top Storlax Oke, kita lanjut ke top ke 4 guys Top ke 4 Dia adalah Pokemon Output guys ya Pokemon Output namanya adalah Greninja Greninja salah satu yang terbaik guys Karena memang dia adalah tipe air Damagenya juga cukup sakit ya Gak terlalu sakit, tapi dia memang mainnya itu adalah kritikal Elemennya Dedak Ini bener-bener bagus banget untuk dipakai Di early guys, 7 hari sampai 14 hari pertama Dia sangat cocok dipakai ya Untuk Greninja Karena memang remagenya sakit dan single target Dia sangat cocok ditaruh di posisi ke 4 Ataupun ke terakhir, pokoknya nggak di substart pertama guys Jadi kalian kalau ingin build Pokemon SR di 7 hari atau 14 hari Greninja adalah solusinya guys Oke, kita lanjut ke top 3 Top 3 itu menurut gue adalah Skyzer ya Skyzer adalah salah satu Pokemon early terbaik untuk SR Tipe area of effect guys Karena memang damagenya sangat sakit Kalau kalian mau nge-push board boss Kalau kalian pakai Skyzer Ini bakal ngasil damage yang sangat-sangat besar guys Skyzer salah satu Pokemon terbaik untuk area of effect Jadi ketika kalian build Dia akan benar-benar bagus guys Cuma kesulitannya memang di cara nangkepnya guys ya Soalnya di itu Kalau lah Dia bakal rebutan banget guys Nangkep Skyzer Jadi kalian buildnya memang benar-benar harus maksimal guys Untuk memaksimalkan damage dari Skyzer ini Ini adalah penampilan Skyzer Dan Shiny-nya itu memang nggak ada perubahan Kayak di animenya berubah warna hijau Ini adalah Skyzer Shiny guys ya Dan damage-nya memang sakit banget dari setiap skill-skill-nya guys Apalagi di ultimate-nya Dia ngasih critical dan juga ngasih instant kill jika HP-nya 10% Serta ada tambahan damage 5% dari maximum HP ya guys ya Ini benar-benar bagus banget, sakit banget Sangat cocok untuk world boss Sangat cocok untuk arena Tapi world boss juga sangat rekomendasi ya Kalau ini dimaksimalkan buildnya Oke Nomor 2 Nomor 2 Menurut gue adalah Lucario ya guys Lucario benar-benar sangat bagus banget Damagenya sangat sakit Di skill-nya single attack Dan ketika dia bisa gunain ultimate Dia bisa Terkadang ya guys Dia bisa gunain normal attack Ini mid-mid-mid kayak mini March shadow Tapi ini benar-benar sakit banget guys Soalnya efeknya memang itu Apa itu namanya ngasih lifesteal Ngasih damage tambahan gitu guys Ini sangat cocok ditaruh di posisi ketiga ya Untuk Lucario Sangat cocok ditaruh posisi ketiga Ataupun posisi belakang ya Tapi untuk first turn Dia sangat cocok ditaruh di posisi ketiga Karena memang Damagenya akan meningkat Di ultimate-nya ketika Energi musuh jumlahnya 0 Jadi kalau dia jumlahnya 0 Maka damage dari Lucario Akan benar-benar tambah sakit ya Untuk KKO-nya Oke untuk item sama aja Karena ini Pokemon early Ya seadanya aja Electrizer, Cell, Battery Ataupun Dragon Scale aja ya Untuk time limited Nggak terlalu rekomendasi banget Soalnya memang Nanti di middle game Kalian akan mengganti Lucario ini Dengan Pokemon SSR guys Guys, yang training ya Maksimalin aja Talent pun juga nanti Dimaksimalin aja terlebih dahulu Oke guys Sekarang kita lanjut ke top 1 ya Top 1 untuk Pokemon SR Siapa? Siapa lagi kalau bukan Garcom Garcom ini damage-nya Benar-benar mantap ya guys ya Tapi dia harus membutuhkan Rayquaza Ataupun Si itu Si Mega Garcom Tapi ini gue jujur aja guys Ini bener-bener Pokemon SR terbaik ya Menurut gue ya Menurut gue ini bener-bener terbaik Karena memang damage-nya itu Sangat-sangat-sangat sakit guys Dia bisa ngelebih Pokemon apapun Dan untuk network Dia sangat mudah untuk dicari Mega Brief-nya ya Max-nya itu sangat mudah dicari EV-nya sangat mudah dicari Gampang ditangkep Flexible Soalnya di Island 1 pun Udah bisa nangkep Garcom ya Jadi sangat mudah banget Untuk ditangkep Mudah untuk dibuild Dan untuk health item pun Dia ya Seadanya pun bisa ya Maksudnya ya Tapi dia Kelemahannya yang satu Dia membutuhkan Rayquaza Ataupun Mega Garcom Untuk memaksimalkan Damage dari Garcom ini Jadi kalau kalian bermain Garcom Tanpa Rayquaza Atau Mega Garcom Maka damagenya Sama aja Seperti Pokemon SR lainnya Tapi kalau kalian menggunakan Rayquaza atau Mega Garcom Maka damage Garcom Garcom kalian akan 2-2 setengah kali lipat Dan damage Pokemon SR lainnya Guys Ini bener-bener Mantep banget GGW Red banget ya Sakit banget loh Untuk emang single target Tapi sekarang pun Gue di late game ya Karena memang gue belum dapet Mewtwo Jadi gue masih menggunakan Garcom Kalian lihat Gue masih gunakan Garcom Mungkin nanti Kalau misalnya Mewtwo Gue udah jadi Garcom gue bakal Gue ganti Mewtwo Tapi ini memang Bener-bener bagus Bener-bener sakit banget Jadi kalian gak bakal nyesel Kalau nge-build Garcom ini Oke guys Mungkin sekian untuk video kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye